Pemirsa Wali Kota Solo memastikan stok vaksin booster COVID-19 untuk lansia masih mencukupi, meski saat ini menipis. Vaksin booster COVID-19 adalah dosis vaksinasi ketiga yang bertujuan untuk memperkuat dosis vaksinasi yang telah diberikan sebelumnya. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung dimulainya proses vaksinasi booster bagi lansia. Di Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno pada Jumat pagi. Menurut Wali Kota, dengan stok vaksin booster yang belum mencukupi, sebanyak 200 dosis akan diberikan kepada lansia selama dua hari. Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Siti Wahyu Ningsih, pihaknya telah mengajukan permintaan puluhan ribu dosis vaksin ke pusat. Saya sudah mengajukan surat ke pusat. Tanpa patokan juga tidak bisa. Gak bisa, dan tidak hanya vaksin, termasuk ADS-nya. Mengajukan berapa, Bu, ke pusat? Saya kemarin mengajukannya banyak kali ya. Sinovac 300 ribu, ya 30 ribu. Moderna kelihatannya 20 ribu, hasil 20 ribu. Direncanakan sebanyak 55 ribu lansia di kota Solo dapat segera menjalani vaksinasi booster. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hassan, MTA TV Dari Solo, Jawa Tengah, MTA TV